Intro Kisah nyata yang terjadi berpuluh-puluh tahun lalu terus difilmkan itu sudah biasa. Namun bagaimana dengan tragedi pembunuhan Vina? Yang bagi keluarganya dan sebagian masyarakat Indonesia, tragedi itu masih jelas diingatan. Tapi mendadak dibikin jadi film horor. Cuman, apapun pesan yang ingin disampaikan dalam filmnya, seharusnya nggak cuma tentang cuan. Pokoknya aku mau orang itu di penjara. Ya, film Vina sebelum tujuh hari. Di bawah naungan di kompeni, sukses menarik perhatian sehingga jadi perbincangan netizen. Nggak cuma jadi bahan diskusi dan keriuhan di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Yang mana orang-orang berbondong-bondong ke bioskop hanya untuk nonton film busutan sutradara Anggi Umbara. Rupanya banyak bintang-bintang berbakat yang terlibat diantaranya Naila Deni Purnama, Yusuf Mahardika, Giselma Firmansyah, Lydia Kandau, Delia Hussein, Prip Timoti, Septian Dwi Cahyo, Pahad Hydra, dan masih banyak peran pendukung lainnya. Film berdurasi 1 jam 40 menitan ini menghadirkan kisah pilu dari peristiwa nyata yang dulu menimpa Vina dan kekasihnya bernama Eki yang tewas dan ditemukan terbujur kaku penuh luka di playover Cirebon. Awalnya kejadian itu dianggap sebagai kecelakaan motor tunggal. Akan tetapi kecurigaan muncul ketika neneknya Vina merasa ada luka-luka yang diderita Vina seperti bukan luka dari korban kecelakaan alias luka yang dialami Vina enggak masuk akal guys. Nah suatu ketika arwah Vina merasuki tubuh sahabatnya bernama Linda, Vina pun menyampaikan pesan bercerita banyak hal atas kejadian yang merenggut nyawanya. Ya film bergenre horror kriminal ini memang menarik perhatian lantaran berlatar kisah nyata penuh tragis yang dialami seorang gadis 16 tahun bersama kekasihnya di tahun 2016. Jadi tidak heran banyak para penonton langsung memburu tiket film ini di hari pertama hingga saat ini. Bahkan banyak para penonton tidak sabar menunggu film bioskop Vina sebelum tujuh hari ini ditayangkan. Film ini berhasil mencatat star atau opening day dengan baik yang telah mencapai 335 ribu lebih penonton. Lalu disusul dengan hari kedua dengan lebih banyaknya penonton yang telah menonton kisah almarhum Vina mencapai 797 ribu penonton. Dan di hari ketiga berhasil meraih 1 juta penonton. Meski sempat terancam diboykot karena dianggap mengeksploitasi tragedi, sutradara Anggi Umbara serius dalam menggarap film Vina sebelum tujuh hari. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana caranya merajut setiap adegan dengan sangat detail. Penonton tetap bisa mengikuti jalan ceritanya dengan santai meski memiliki alur maju mundur. Para penonton yang telah melihat film tersebut banyak yang mengatakan sangat terharu hingga ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh almarhumah Vina kala itu. Bahkan hingga membuat beberapa para penonton menangis dan tragis melihat kejadian yang ditayangkan di film Vina sebelum tujuh hari ini. Pengembangan karakter digali cukup dalam sehingga penonton bisa merasa lebih masuk dengan setiap tokoh dalam film ini. Hal tersebut juga didukung oleh teknis sinematografi serta tune warna yang sesuai dengan ceritanya. Semua hal yang dihadirkan dalam film Vina sebelum tujuh hari akan membuat perasaan jadi bercampur aduk. Film ini juga mengandung jumpscare yang siap bikin penonton ketakutan. Tidak hanya sosoknya yang cukup menyeramkan lah, aksi pembalasan hantu Vina juga gak kalah brutal. Sebab digabarkan sebagai hantu yang penuh dengan amarah dendam. Nah di sisi lain adegan pembunuhan yang dialami Vina juga membuat perasaan jadi berkecamuk. Mulai dari ngiluk, sedih, marah, bagaimana tidak guys. Selain disiksa nih, Vina juga digambarkan diruda paksa oleh para pelaku. Ya, Vina sebelum tujuh hari mengandung berbagai adegan kekerasan sadis yang bisa meninggalkan trauma. Tapi ya setelah kupikir-pikir, film Vina menurut gue nih seharusnya bisa dibuat genre lain. Seperti dibikin format dokumenter atau mungkin dijadikan drama yang menguras emosi. Eh, malah dijadikan horror. Jadi wajar, bila film ini jadi kontroversi atau mungkin sebagian penonton menganggap film ini terkesan memeras kesedihan keluarga hanya demi keuntungan. Memang gue gak tau apa-apa dibalik pembuatan film ini terkait pihak keluarga. Tapi yang jelas, peristiwa nyata atau kematian Vina dijadikan film horror itu seenggaknya bisa dipertimbangkan. Ya, kalau bicara keurusan film, jujur gue suka banget acting dari Naila Purnama dan Giselma Firmansyah yang cukup meyakinkan. Terus aktris senior Lydia Kandau, wow. Bener-bener totalitas deh. Lalu scene keserupan dalam film ini berhasil memberikan kesan yang kuat. Terutama dengan efek sound yang dieksekusi dengan baik. Menurutku, Vina sebelum tujuh hari merupakan peningkatan dari seorang Anggi Umbara sebagai sutradara. Anggi bisa dikatakan berhasil menyuguhkan persona Vina lewat Naila Purnama dengan efek visual yang cantik, sinematografi yang ciamik, dan juga musik yang pas. Bahkan tone warna yang digunakan pun sangat nyaman untuk dipandang. Karena di film ini menampilkan beberapa adegan yang terbilang cukup sadis dan sensitif, saya menghimbau kebijaksanaan Sobat Film untuk lebih selektif dalam mengajak siapa saja untuk menonton film ini. Terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Tapi yang jelas film ini juga bertujuan buat ngasih tau soal dampak buruk bullying. Harus kuakui, filmnya sukses menyampaikan pesan itu sampai banyak penonton ikutan mewek. Inilah yang bikin film ini beda dari horor-horor lainnya. Emosi yang ditampilkan di sini itu kompleks banget. Dan dimulai takut, sedih, marah, sampai patah hati. Semua ada di sini. Dan itu semua disajikan dengan cara yang bikin kita ikut terbawa suasana. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, film ini tetap meninggalkan tanda tanya besar. Apakah etis ditonton di tengah keluarga korban yang masih bersedih? Bukankah film ini hanya akan membuka luka yang masih jelas diingatan, guys? Film Vina sebelum tujuh hari memang bukan hanya sekedar film horor. Film ini mencoba menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Dalam kisah sinema ini, tragedi kematian Vina tidak hanya dipandang sebagai narasi dramatis, tetapi juga sebagai cerminan keadaan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Secara keseluruhan, film ini bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga sebuah panggilan untuk bersama-sama menegakkan keadilan dan mengakhiri siklus ketidakadilan dalam masyarakat. Sekian dulu konten kali ini. Ada yang sudah nonton? Ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton!